cowok ini mempunyai 4 istri padahal umurnya masih 17 tahun jadi guys sejak kecil dia tuh sudah menyukai seorang cewek dan akhirnya dia menikah pas umur 13 tahun tapi beberapa tahun kemudian dia menikah lagi guys istri pertamanya itu tidak setuju kalau suaminya menikah lagi dan akhirnya jadi berantem deh bahkan di sekolahnya dia selalu dipuji-puji karena dianggap sangat keren dia juga berencana untuk mempunyai 20 anak tapi lama-kelamaan murus 4 istrinya aja udah kepayahan apalagi mereka suka berantem terus tuh eh lama-lama mereka pada akur gini guys karena terlalu kaya jadi para istri itu tidak ada yang mau dicerahin tuh bahkan sampai sekarang dia juga sering dikejar sama ciwi-ciwi aduh emang dasar sultan ya guys cewek ini memiliki nama terpanjang di dunia jadi guys ketika ibu ini hamil suaminya itu sering mabuk-mabukan karena itu sang ibu jadi memikirkan nama sendiri untuk diberikan kepada anaknya ketika dapat ternyata namanya itu panjang banget guys namanya terdiri dari 995 kata dong dia juga telah memecahkan rekor dunia guys dan untuk baca nama dia aja sekitar 2 menitan karena itu dia jadi kesusahan untuk urus ijasa, KTP, dan lain-lainnya guys terkadang dia itu kesel banget sama orang tuanya karena sudah memberi dia nama yang panjang banget sampai pada akhirnya dia pun mengetahui kalau arti dari namanya itu adalah kebahagiaan dan penyelamat manusia cowok ini mau kasih cincin ke ceweknya tapi karena ceroboh cincinnya jadi jatuh ke air karena dia panik dia jadi langsung nyeburtu disana dia bertemu dengan gurita dia bertanya ke gurita tentang cincinnya tapi si gurita tidak tahu tuh si gurita pun mau bantu nyariin dan ternyata cincinnya itu ada di dekat ikan hiu guys gurita itu pun mencoba untuk mengambilnya dan ketika sudah dapat eh malah ketahuan hiu karena kaget cincinnya juga jadi terjatuh lagi si cowok pun jadi bingung mau menyelamatkan cincinnya atau si gurita itu guys menurut kalian siapa nih yang harus ditolong duluan komen di bawah ya guys ngeri banget jadi ada sebuah kota yang dimana penduduknya itu tidak memiliki kepala guys sehingga ketika mereka berjalan mereka pada saling menabrak kayak gitu pas mereka beli makan pun mereka jadi bingung gimana cara makannya tapi ternyata ada satu pria yang kepalanya masih utuh tuh terus pria itu pun berjalan dan tidak sengaja bertabrakan dengan wanita tak berkepala ini sejak itu mereka jadi sering bertemu dan saling menyukai setiap hari si wanita itu selalu menunggu si pria itu di tempat pertama kali mereka bertemu dan suatu ketika mereka sedang duduk berdua wanita ini tidak sengaja menyentuh kepala si pria karena tahu pria ini memiliki kepala si wanita pun jadi kabur ketar ketir tuh setelah itu si cowok jadi patah hati dan putus asa guys kemudian dia pun memutuskan untuk memotong kepalanya agar bisa bersama lagi dengan wanita yang dia cintai itu cewek ini terjebak di roller coaster terbalik jadi guys cewek itu lagi naik roller coaster sama temennya awalnya roller coaster itu baik-baik saja tapi tiba-tiba berhenti di tengah-tengah dalam keadaan terbalik dia dan temen-temennya sangat kepanikan keesokan harinya ada yang ngirim drone dan ternyata isinya adalah makanan tapi saat itu temen cowoknya sudah meninggal dan disitu juga banyak banget wartawan yang lagi foto-foto tempat kejadian dan setelah itu temen ceweknya juga meninggal guys dan yang selamat dari permainan tersebut adalah si cewek ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati